Mujur tiga bersengpisahan dan sedulur, ASK PSSI Kudus nyerah no surat keputusan anyar mengenai penunjukan Manajer Persiku Junior Karo Nunjok Fani Regian Sanjaya dari Manajer Persiku Junior. Ketua ASK PSSI Kudus Daniel Budi Sampurna Nunjok Fani Regian Sanjaya dari Manajer Persiku Junior Kang Goh Siji Musim mengharap. Penunjukan ikut dibuktik no karo penerbitan surat keputusan ketua ASK PSSI Kudus yang diserah no langsung karo Fani Ning Omai. ASK PSSI Kudus Nunjok Fani dari Manajer Persiku Junior Nyusul bakal digelari laga Piala Suratin Rongewlo Likor tingkat Jawa Tengah. Pelaksanaan kompetisi Piala Suratin bakal melaku tanggal Pitu Likor September Rongewlo Likor. Sawotoro, sakwisi penyerahan SKiku ASK PSSI Njaluk Fani Kang Goh Nyapna pemain Singapik. Jeneng Fani Dewi Ora Asing Ningkanca ASK PSSI Kudus, Fani Yoiku Salasiji Pengurus Soko ASK PSSI Kudus. Fani ditunjukkan Gung Goh Persiku Junior berprestasi Ningkancah Pesepak Bolaan Usia Muda. Kompetisi yang akan segera dimulai, maka dari itu kami siapu ASK PSSI Kabupaten Kudus memberikan atau menerbitkan SK tersebut pada Mas Fani Sanjaya. Yang dimana Mas Fani Sanjaya sendiri adalah pengurus ASK juga, karena bagaimanapun ini waktu sebuah pepet kita sebagai ASK PSSI Kabupaten Kudus meminta tolong Mas Fani dan teman-teman di KELAT untuk sama-sama satu mewadai teman-teman junior untuk pelatih, mempersiapkan di pelatih kompetisi Piala Suratin 2022. Kanggu pelatih pemain Persiku Junior ASK PSSI Nunjuk Siji pelatih Sing Ora Asing Meneh Ning Dunia Pesepak Bola Ning Kudus Yoiku Cucun Sulistio. Rencana nih, Persiku Junior bakal nyap nos lawe nganti telung puluh pemain Sing Saiki Wolung Puluh Persen wis siap Kanggu berlaga.